Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan audiens pada hari ini. Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebelumnya perkenalkan saya Fania Sifat dengan panggilan Fania dan dengan nomor BP 210-8-6-102. Dan saat ini saya aktif sebagai mahasiswa sementer tiga di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Dan pada fejil hari ini dengan tujuan untuk pemenuhan tugas sepatu speaking Ilmu Komunikasi Universitas Andalas dan saya izinkan untuk melakukan materi yang berjudul Rai Peluang Mendapatkan Besiswa. Nah, sebelumnya izinkan saya Fania Sifat untuk share skin materi pada hari ini. Terima kasih. Baik, seperti terlihat dalam PPT pada hari ini yang berjudul Rai Peluang Untuk Mendapatkan Besiswa. Dan sebelumnya, apa sih itu besiswa? Nah, kalau dari Fania sendiri, besiswa itu adalah sebuah bantuan yang dimana dapat berupa bantuan kuliah ataupun bantuan berupa pelatihan gratis. Dan selain itu, untuk mendapatkan besiswa itu sendiri itu bisa dinilai sangat sulit ya, karena mulai dari persiapan berkas, wawancara, dan juga persiapan lainnya seperti VGV atau dan yang lain. Dan sebelumnya, Alhamdulillah nih, selama semester 3 ini Alhamdulillah saya banyak meraih banyak besiswa yaitu Alhamdulillah sebanyak 16 besiswa yaitu yang pertama itu adalah besiswa KIP yaitu berupa besiswa kuliah dan selebihnya itu Alhamdulillah seperti besiswa kuliah. Dan sebelumnya saya ingin membagikan pengalaman saya kepada teman-teman mengenai besiswa ini. Ada slide selanjutnya. Baik, yang pertama alasan dan latar belakang dalam membeli besiswa. Yang pertama itulah tentunya adalah pendidikan karena pendidikan ini adalah sebuah peluang kita untuk mendapatkan edukasi atau mendapatkan pengalaman yang besar-besarnya. Dan tentunya untuk pendidikan tersebut memerlukan yang namanya biaya tentunya seperti biaya kuliah ataupun biaya-biaya lain seperti biaya buku ataupun biaya terlaksa-terlaksa lainnya. Dan tentunya peran besiswa sangat penting untuk mendapatkan peran besiswa sangat penting untuk melalui pendidikan tersebut. Kemudiannya pengalaman. Kalau untuk pengalaman sendiri, kalau terifannya kenapa ingin mendapatkan besiswa itu? Ya pertama, besiswa itu dapat melatih kemampuan critical thinking. Karena di dalam besiswa itu kita tidak hanya dituntut untuk hanya mengirimkan berkas. Nah namun bagaimana persiapan kita secara lebih matang dalam mendapatkan besiswa itu seperti persiapan CV atau curriculum vitae dan juga portfolio yang mumpuni. Kemudian yang ketiga adalah rencana di masa depan. Nah sebagai mahasiswa kita wajibin namanya untuk lebih berpikir ke arah yang lebih depan atau berpikir secara future gitu. Bagaimana kita tahu untuk menjadi mahasiswa yang bagus sebagaimana disampaikan oleh Bapak Gubernur Jakarta bahwa mahasiswa itu tidak hanya pintar dalam segi IPK aja. Namun mahasiswa itu harus aktif dalam komunikasi dan juga dalam kepemkinjinan. Lalu cara Fania untuk mendapatkan besiswa ini ada lima cara kalau dari Fania. Yang pertama itu kita tuh harus rajin mencari informasi beasiswa dimanapun gitu. Dan kebanyakan selama pandemi ini Fania mendapatkan informasi itu dari website resmi, terus Instagram, dan juga Facebook. Jadi kalau untuk beasiswa itu teman-teman harus lihat lagi sumber yang terpercaya. Karena selama pandemi ini banyak Fania temui berbagai beasiswa yang sifat itu arah penyepuan. Misalnya ciri-cirinya itu di awal pendaftarannya itu mereka menyuruh kita untuk membayar uang atau beberapa biaya. Namun sebagaimana kita tahu bahwa beasiswa itu tidak memungut biaya apapun alias gratis. Kemudian yang kedua kita ini harus tahu nih harus diskusikan dulu dengan guru kita atau dengan mentor. Dan alhamdulillah dan kita memiliki mentor itu kita itu lebih paham mengenai persiapan itu lebih matang gitu. Dan lebih tahu dan mendapatkan masukan-masukan yang tentunya harus kita pelajari dari para mentor. Lalu yang ketiga pahami jenis beasiswa yang ingin teman-teman mendaftarin. Karena untuk jenis beasiswa ini seperti telah Pani sebutkan sebelumnya yaitu harus yang pertama itu memiliki untuk beasiswa biaya kuliah. dan ini biasanya ini kayak KIP unggulan atau lain-lain gitu. Sedangkan kalau untuk beasiswa pelatihan itu tuh sifatnya untuk mengikuti workshop atau untuk menambah skill gitu. Lalu yang keempat ialah kita harus menghubungi nih penyelenggara beasiswa. Karena untuk menghubunginya ini dapat berbagai macam ya. Bisa kita lihat dari informasinya sekiranya langsung di website ataupun kita menghubungi kontak persen ofisial yang bisa kita hubungi. Lalu yang kelima adalah persiapan CV atau curriculum vitae dan juga protokolnya dengan baik. Nah kalau untuk CV ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu ATS friendly dan juga kreatif. Kalau untuk ATS friendly ini CV-nya itu nantinya kita kira-kira kita membuatnya itu langsung diseleksi melalui machine. Misalnya dan juga bentuk dari CV ATS friendly itu tuh lebih profesional. Misalnya penggunaan warna dan juga font tulisannya itu lebih ke arah Times Denormen dan juga warnanya itu hanya menggunakan satu warna aja dengan warna latar putih dan juga tulisan hitam. Dan juga kalau untuk CV kreatif itu tuh seperti yang banyak beradar ya warnanya itu lebih kreatif warna-warni dan juga banyak jenis warnanya. Dan juga dalam CV itu kita harus jentumin dulu identitas kita pengalaman dan juga prestasi yang kita raih. Dan juga kalau untuk portfolio nah kalau untuk portfolio ini bagian dari penjabaran dari CV atau penjabaran secara lebih lengkap apa yang kita raih gitu. Kalau untuk portfolio sendiri bisa lebih ke arah yang kreatif misalnya kita melampirkan projek atau kejahatan kita misalnya kalau funnya nih dalam portfolio Fania itu Fania melampirkan seminar atau webinar yang Fania ikuti atau menjadi narasumber dan Fania jelaskan apa sih peran Fania di sana dan juga hasil yang Fania berikan kepada para audiens. Lalu yang terakhir itu kita harus memperbaiki keterampilan menulis dan juga berbicara karena ini adalah modal utama untuk mendapatkan beasiswa. Kalau untuk keterampilan menulis tentunya untuk persiapan CV lalu motivation later dan juga lain-lain. dan untuk kemampuan communication itu diperlukan ketika wawancara. Nah seperti yang Fania jelaskan sebelumnya untuk meningkatkan kemampuan wawancara ini teman-teman harus memperbanyak yang namanya pengalaman dan tentunya di dalam wawancara ini yang dinilai adalah kepemimpinan dan juga daya kritis kita dalam menghadapi segala permasalahan. Next dan juga untuk perbedaan antara beasiswa KIP dengan beasiswa kemedikuninan lain adalah sebagai bandar dan pengalaman manfaatnya untuk peserta KIP ini tidak perlu membayar pendaftaran UTBK ataupun SBMPTN lalu perbedaannya lain antara unggulan terus prestasi telantar dengan KIP itu dari segi programnya kalau untuk KIP itu ditunjukkan untuk mahasiswa yang kurang mampu kalau untuk unggulan untuk mahasiswa yang berprestasi dan juga kalau unggulan telantar yang berprestasi juga untuk mahasiswa yang berprestasi juga jadi perbedaannya itu dari segi penerimaannya karena kalau setaukannya kalau misalnya teman-teman mendapatkan double founded itu tidak dibolehkan misalnya teman-teman mendapatkan KIP dan juga unggulan itu tidak boleh jadi ini misalnya kalau teman-teman ingin mendapatkan beasiswa di luar KIP itu kalian lihat lagi apakah beasiswanya itu sudah boleh atau tidak menerima beasiswa lain next nah untuk kelebihan dan kekurangan dalam mendapatkan beasiswa nah kalau nilai kelasnya setelah aku mendapatkan beasiswa itu saya merasa untuk finansial itu terbantu lalu yang kedua kelasnya itu kita tuh bisa mendapatkan pengalaman yang tentu tidak banyak di tempatnya orang lain gitu dan juga kalau untuk kekurangan kalau untuk kekurangan ini tergantung dari para awardingnya jadi setelah dihadir selama ini ada beberapa teman-teman yang setelah mendapatkan beasiswa itu mereka itu lebih hedonisme atau tidak bisa menghemat pengeluaran mereka gitu nah lanjut untuk budget beasiswa kalau KIP sendiri itu untuk per semesternya itu sekitar 4.200.000 jadi jadi tibanya kalau untuk sebulan itu 700.000 per bulan lalu next untuk jangka waktu beasiswa kalau dari Fania sendiri yang pertama itu untuk D4 itu 8 semester D3 6 semester lalu D2 4 semester dan terakhir adalah profesi kayak dokter ataupun yang lain-lain itu 12 semester 4 semester lalu untuk syarat dan ketentuan yang dibuktikan untuk mendaftar beasiswa nah kalau untuk ini khususnya untuk KIP itu seperti sertifikat prestasi lalu sertifikat organisasi lalu apalagi untuk foto rumah foto bagian rumah dan juga kondisi ekonomi orang tua lalu dari yang selanjutnya itu apa yang menambah menjadi nilai tambah dalam seleksi beasiswa yang pertama itu adalah nilai IPK yang komplet nah komplet di sini bisa dibilang nilai usahakan nilai teman-teman per semesternya itu di atas 3,5 dan jika teman-teman di bawah 3,4 itu sebaiknya harus diantisipasi dengan rajin diskusi dan juga rajin untuk menelaah tugas dengan lebih dalam tanpa mencontek lalu yang kedua harus memiliki wawasan yang luas nah cara meningkatkan wawasan yang luas itu bisa dilihat dari melihat video orang-orang hebat di dunia misalnya kalau dari Fun cara untuk meningkatkan wawasan yang luas itu lihatlah video TID Talks karena di sana selain kita bisa belajar bahasa Inggris kita juga bisa belajar mengenai berpikir cerita seperti apa dari teman-teman atau para speakers di TID Talks lalu untuk yang ketiga itu bahasa asing nah selama menjadi mahasiswa ini minimal teman-teman harus bisa memiliki keahlian dalam bahasa asing itu minimal satu misalnya teman ahli dalam bahasa Inggris maka teman-teman harus yang namanya itu mempelajari bahasa Inggris itu lebih dalam nah yang keempat pastinya itu adanya sertifikat atau piagam nah seperti sertifikat lomba organisasi kepanitiaan lalu sertifikat speakers atau nar sumber dan juga lain-lain gitu dan juga tentunya ketika teman-teman memberikan sertifikat harus ada konstribusi di dalamnya lalu yaitu yang lain adalah memiliki pengalaman organization atau organisasi dan tentunya pengalaman organisasi ini kalau dari fundnya sih minimal cuma dua aja itu gak usah banyak-banyak karena karena setiap orang itu pasti memiliki kapasitas kapasitas diri yang berbeda-beda dan juga kesanggupan yang berbeda-beda jadi ada teman-teman yang suka organisasi ada yang gak suka jadi kalau untuk minimalisir untuk bisa membagi waktu minimal dua organisasi lalu memiliki skill atau keterampilan seperti menulis communication lalu ketampilan untuk menyelesaikan masalah atau problem solving lalu yang terakhir adalah kejujuran atau integritas nah ketika kita memasukkan semua berkas atau mendaftarkan berkas kita harus memasukkan datanya itu dengan jujur tanpa adanya manipulatif dalam memberikan data dan yang selanjutnya ialah gimana sih tips menulis essay dari fundnya untuk mendapatkan beasiswa yang pertama itu tentukan tema utamanya nah kalau di setiap beasiswa itu tergantung ya teman-teman ada yang beasiswanya ada tema tertentu dan juga ada temanya itu bebas gitu kalau untuk tema tertentu itu contohnya kayak beasiswa Excel Future Leaders dimana itu isinya itu gimana cara kamu ketika kamu dimasukkan masuk dalam organisasi kamu itu menjelaskan masalah itu gimana kira-kira seperti itu namun kalau untuk temanya bebas ini lebih ke arah yang motivator gitu yang kedua itu buat intro atau pembukaan yang menarik gitu jadi kalau ingin mendapatkan beasiswa teman-teman harus menampilkan out of the box dari diri teman-teman dan jadilah anti-mainstream untuk bagaimana menunjukkan diri teman-teman itu dengan jujur gitu lalu yang ketiga teman-teman harus ceritakan detail pengalaman pribadi dan untuk detail pengalaman pribadi ini cukup satu aja misalnya cara menjelaskannya ini teman-teman harus menjelaskannya dengan motoday start gitu untuk start ini teman-teman jelaskan apa programnya terus apa tugas teman-teman lalu teman-teman jelaskan satu permasalahan di dalam organisasi tersebut sehingga teman-teman bisa menjelaskan masalahnya dan yang terakhir itu ketika teman-teman menjelaskan pengalaman itu jelaskan langkah dan juga proses dan juga hasil teman-teman lagi ketika menulis pengalaman pribadi lalu yang terakhir adalah teman-teman harus menuliskan kata kunci yang relevan nah untuk kata kunci teman-teman harus memperhatikan lagi visi dan misi dari beasiswa tersebut dan yang terakhir adalah wawancara yang terakhir adalah wawancara kalau untuk wawancara atau interview ini lebih ini adalah merupakan salah satu tahapan yang kebanyakan membuat orang itu menjadi gagal di sini jadi kalau dari hanya tips untuk wawancara teman-teman harus tetap tenang dan juga tidak boleh gugup kalau teman-teman gugup itu pasti mempengaruhi jawaban teman-teman ketika interview dan juga persiapkan atau kuasai materinya itu dengan matang misalnya teman-teman memasukkan berkasnya tentunya berkas yang teman-teman masukkan itu pasti teman-teman harus kuasai gitu dan juga kebanyakan pertanyaan dalam wawancara itu sekitaran berkas yang kita berikan gitu seperti yang ditampilkan dalam saling berikut terdapat berbagai pertanyaan ya teman-teman itu bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin dan ini seperti yang perjelasan sebelumnya jelaskan dengan motodestar lalu kekuatan dan kelemahan kalau untuk kekuatan dan kelemahan teman-teman harus menjelaskannya itu dengan detail tidak asal-asalan misalnya kalau untuk kekuatan saya adalah orang yang rajin atau saya adalah orang yang perfectionist dan itu pasti sudah ribuan orang menulis jadi teman-teman harus menjelaskan apa sih bukti teman-teman itu perfectionist atau apa sih bukti teman-teman itu rajin gitu jelaskan buktinya bukan hanya ngomong gitu dan juga kalau untuk kelemahan teman-teman harus melampir dan juga solusi teman lakukan gitu untuk minimalisir kelemahan ke teman-teman lalu yang pertanyaan ketiga siapa yang menjadi tokoh panutan kalau untuk tokoh panutan ini bebas ya dari teman-teman sendiri itu misalnya keluarga juga boleh atau tokoh-tokoh ternama juga boleh jelaskan peran mereka dan apa yang membuat teman-teman termotivasi dengan mereka terus buku favorit ini hampir sama dengan tokoh panutan lalu untuk pertanyaan ini kenapa Anda membeli kampus ini atau membeli jurusan ini atau membeli mata pelajaran dan ini sama ya dengan pertanyaan sebelumnya dan teman-teman menjelaskan apa yang membuat teman-teman terkesan dengan pelajaran tersebut atau dengan kampus tersebut sehingga teman-teman memetapkan hati untuk membelinya dan segitu sih dari dari penjelasan materi pada hari ini dan semoga teman-teman dapat gimana ya semakin bisa untuk mempersiapkan beasiswa dengan baik dan juga dari dan juga semoga di masa pandemi ini cepat berakhir dan teman-teman bisa untuk mengembangkan dirinya lebih baik lagi dan saya akhiri Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih atas perhatiannya jatuh selamat menikmati selamat menikmati